Tur Ga arwah sini sama itu Kalo kalian sampein lagi? Yaudah sih Mereka ini jalan sih sayang Sayang sih Ya, ya, ya Kau nge-nge-nge-nge Jodoh Mereka berada Jadi jokoh penggolong ngambungi sapi terus Ya kayak rambut mas Mancan Sambil beli Kecangan lagi itu sampai sapi Bukan itu ada Bukan itu gede memang Bukan itu semua jahat ini lagi di gudang ini yang mantap-mantap ini di gudang ini stok yang ada di gudang di gudang sapi tangerang ini yang pilih-pilih tiga pilih nanti 1 hari tiga tiap malam tiga ekor waktu bulu kita kesini masih seminggu dua kali ya seminggu dua kali, sekarang sehari ada tiga eh sehari tiga kali pak saya pengennya sehari sepuluh kali nantinya cita-citanya seperti itu berarti kalau sepuluh kali satu bulan berarti sudah sekian ratus ekor ya kalau yang dipotong biasanya yang ekonomisnya gitu ya pak enggak, begini juga wih yang besar-besar ini iya jadi gak cuma korbanan GST juga pemotongan pemotongan jadi yang butuh daging buat hajatan ya pak cik? iya buat hajatan atau buat restoran itu bisa tuh pesen ke GST tentunya kalau beli disini harganya gimana pak? harganya harganya kalau untuk dagingan itu juga kita masih harga gimana ya kaya istilahnya harga standar sih ya enggak tahu tuh kalau kata orang mahal atau murah cuma yang jelas kalau untuk sekarang ini kalau di pasar kita ini jualnya 120 untuk sekarang untuk kiosnya berada di mana pak cik? di pasar tiga rasa satu lagi di Sentiong sama-sama di Tangerang sih iya pasar tiga rasa sama Sentiong ini selan ini juga ada di bawah kita lihat guys ada ada apa yang sama ada ayah pak sambil ke bawah pak ya nah ini ambil ke bawah baiknya lebih besar yang kandang bawah ya pak? lebih besar kandang bawah ya pak ya? lebih banyak kandang bawah lebih lewat lewat ini banyak yang kandang bawah aku bisa lihat teman-teman kandangnya di bawah buah ini semakin luas banyak sekali sapinya ini kita lihat sebelah sini dulu wah yang hitam besar ya ada yang besar trumnya ampas bir wah ini sekali nyetok ampas birnya banyak sekali bikin pakan ini kalau untuk toko ban sendiri nanti ada berapa ikan kalau yang stok kaji yang ekonomisan itu sudah siapin 150 yang ekonomis tapi kalau yang 800-900 itu sudah lebih ada 15 kalau 500-500 banyak kadang saya ini tidak pernah kosong keluar isi keluar masuk karena sapi belum dikirim ke sini saya sudah melayar di sana kalau contoh-contoh yang besar-besar yang mana pak cik ada lagi ada lagi di belakang juga ada juga yang akan dikawasikan untuk 1 ton ya pak cik karena saat ini di angka 900-an ya pak cik ini kita keliling di gudang sapi tangerang ini ini junggu-junggu lagi guys daging semua ini mas daging semua daging semua daging yang berjalan ya pak cik uang uang yang berdiri sih ini pak cik ini pak cik ini pak cik ini pak cik sampai sana P.O. gede aja cuma di teman harus ke sana pak cik ini pak cik ini pak cik ini pak cik keteng di tiga kukuh mengalami makannya soalnya enak eh ya paling besar ya ini dua baris sampai ribang semua ya Ini juga ada blok-bloknya Bu, ini besar apa aja? Manteng ini Bu, besar apa dia? Ganteng 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 Dari mana Pak Cipawnya ini? Mas Samen ini ngirim Mas Samen Coba waktu dikirim belum begini Ini nambah gemuk banget ini Nambah gemuk ya Makan aja tetap Makan sehari bisa habis berapa ini Pak Cipawnya? Kalau yang gede ini saya anjurin kalau nggak salah sih Sekali mengasih makan 2 sriken itu Mas Sedikit itu mungkin Kalau dikiloin ya 19 kilo kali mas Kali 2 berarti kurang lebih 38 38 kali 2 ya 80an kilo pagi sore Kali kan berapa ratus ekor? Ya kali kan berapa ratus ekor Untuk makan ini Untuk makan ini kalau saya belanja untuk makan Satu bulan itu lebih dari 150 juta Untuk beli bakannya aja Untuk bulan Ya Karena yang buat beli makan bukan hasil dari sapi kalau saya Ya Hasil dari Ada uang lain Ya pokoknya yang penting saya seneng aja lah gitu Ya Makin seneng Jadi sapi saya gemuk-gemuk Saya pesen sama anak-anak tuh Jangan sampai sapi kurus pokoknya Jangan sampai sapi kurus ya Semua bersih Semua bersih Semua bersih Bersih terus Karena jualan daging terjaga kualitas daging ya Pak ya Jaga kualitasnya Jadi rata-rata Komennya dagingnya bagus Dan rp-nya aja disini juga ya Pak Ada disini juga ya Ini rp-nya dalam nih Pak Oh Iya Nanti bisa lihat dalamnya Jadi komplit ya Pak ini ya Komplit ya Baru tapi komplit langsung Model orangnya begitu Modelnya tadi tahanap gas terus Tahanap gas Totalitas Totalitas ya Dan alhamdulillah dengan prinsip Baji istilahnya Apa ya istilahnya bersedakoh atau apa pada karyawannya Biar karyawannya tetap bekerja Selalu Karena karyawan saya dimacar Karena karyawan saya dimacar Apk nya itu ada 8 orang 8 orang 8 orang 8 orang Untuk Ambari, Maivana itu kan ngurusin Daging dan segala macem gitu Apk nya aja 8 orang Malah sedia loh sahabat Berapa ekor sekarang Pak? Tiga sekarang Semalam tiga Semalam tiga Semalam tiga Semalam tiga Mulai bertambah bertambah lagi ya Kemarin kan saya moongin Cita tiga SS Sehari harus 10 kan gitu kan Tadi Tadi barusan Pak Tadi barusan ceritanya Sehari ada sepuluh ekor Iya Emang waktu itu udah pernah ngomong saya Iya Semuanya 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 sampai sepuluh baru saya Puas ya Pak Iya Puas gitu Sementara satu hari Tiga kali ini Tiga kali Kemarin satu minggu Dua kali Terus kita kesini Hari tiga Tiga kali Terus mudah-mudah Sudah selama bulan udah Sebulan lagi kesini kita lagi Sudah sepuluh Sudah puluh ya Pak Amin Amin Tua yang gitu Wk Lingui biasa Ada yang Pedang ada yang benar Ada yang engga Gitu Pedang-gak Tiga Yang mau pesan kurban Tahun ini Bisa ngubungi Gimana Pak.. Bisa atau pengusahaan korupan? Nomornya nggak apal, ya. 0817, 1011, 5050 juga boleh. Itu nomor saya. Tapi lebih prepare, nomornya lebih. Itu yang kita kasihkan di komentar. Terima kasih, Pak. Selalu berhasil, selalu berhasil. Selalu berhasil. Amin, amin, amin.